Pemirsa hadiri Istrat Mirat di Madrasa Dinia Takmiliya Alawia Nurusa Adat Tebo Ilir, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memohon didoakan untuk diberikan kelancaran dalam memantapkan tata kelola sepujuk Jambi Sembilan Lurah dalam pemerataan pembangunan untuk kemajuan daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri undangan masyarakat desa Teluk Kerendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Dalam rangka memperingati Istrat Mirat Nabi Besar Muhammad SAW 1444 Hijriah, Rabu 8 Maret 2023. Kehadiran Sani disambut antusias oleh masyarakat maupun santri. Peringatan Istrat Mirat ini berlangsung di Madrasa Dinia Takmiliya Awaliya Nurusa Adat. Dengan tema, mari kita tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan kecintaan pada Rasulullah SAW. Dalam sambutan sekaligus tausiahnya di hadapan masyarakat, Sani memohon untuk didoakan selalu diberikan kelancaran kepada pemerintah Provinsi Jambi dalam menjalankan roda pemerintahan demi memajukan Provinsi Jambi. Sani berharap visi pembangunan Jambi mantap yang telah dirancang Gubernur Jambi dapat terselesaikan dengan baik secara merata di seluruh Provinsi Jambi dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga memohon kepada PJ Bupati Aspan untuk membantu mewujudkan visi pembangunan yang ada. Di saat malam tadi kita sudah nispus syakban, kita peringati pula kisrak merah, sambil nyambut bulan puasa, sambil haplah akhir sana, padrasah kita ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya. Tetap tidak ada yamin ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya. Allah limpahkan ritonya. Allah limpahkan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua khusnul khatimah. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Abdullah Sani juga menyalurkan bantuan kepada pengurus madrasa yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi fasilitas madrasa dan dapat digunakan dengan baik dan layak. Rian Chen Chen, Jik TV, Melaporkan. Jik TV, Melaporkan.